Intro Evakuasi ini dilakukan tim BPBD Makassar di Perubahan Antang, Kejamatan Manggala, Makassar Kamis siang 16 Februari setelah ketinggian volume banjir semakin naik. Dengan menggunakan perahu karet, tim BPBD Makassar melakukan evakuasi kepada warga yang hendak mengungsi ke kerabat mereka. Di antara warga yang dievakuasi ini, terdapat seorang bayi yang berumur 2 bulan. Evakuasi terhadap warga ini dilakukan di tengah hujan deras. Selain bayi juga terdapat 4 orang anak-anak dan 6 orang dewasa. Menurut tim BPBD Makassar, Kejamatan Manggala, warga memilih mengungsi lantaran kuatir air semakin naik seiring hujan yang masih terus mengguyur kota Makassar. Banjir setinggi 1 meter yang merendam akses jalan juga membuat aktivitas warga terhambat. Tim BPBD Kejamatan Manggala terus bersiaga di lokasi. Lantaran masih banyak warga yang memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Saat ini pihak BPBD masih terus melakukan pendataan terhambat. Sejauh ini tercatat ada 5 titik pengungsian untuk warga yang terdampak banjir di Perumnas Antang.